Halo Sobat, selamat datang di channel saya Kali ini saya akan memasang saklar sen beserta untuk Hazarduga Dan ini khusus untuk Honda BitTab Nah, bagi Sobat yang motornya atau pendaraan roda duanya Yaitu merek Honda BitF Mungkin ini bisa dipasangkan dan khusus untuk motor tersebut Oke, jadi ini kan saya buka dulu Nah, apabila Sobat ingin tahu di mana link pembeliannya Silahkan lihat di deskripsi klars Sudah saya sertakan link untuk pembelian saklar Sen Hazard ini Dan disini saya membelinya di sebuah toko online dengan harga 19.000 rupiah Sudah saya sertakan link pembeliannya di deskripsi Silahkan dilihat dan diingat Saya bukan penjualnya, saya hanya membeli barang dan menunjukkan kepada Sobat Secara pemasangan dan apa yang saya pasang Nah, harganya 19.000 rupiah Oke, jadi ini khusus untuk motor Honda BitF Silahkan saya pasang saklar Sen Dan ini bukan hanya untuk Sen Dia ada Sen kiri seperti ini Dan Sen kanan seperti ini Lalu Hazard Pada video sebelumnya, saya sering membuat video tentang pemasangan Hazard di motor ya Ini salah satunya, tombol yang merah ini adalah Hazardnya Dan sekarang masih berfungsi dengan baik dan tidak pernah ada masalah Dan saya akan tunjukkan kepada Sobat ini baik apa tidaknya Oke, saya akan ini motornya menyala Posisi kota on dan saya akan nyalakan Hazardnya dengan menokok tombol ini Nah Oke, yang Sobat lihat bahwa Hazardnya menyala baik Kali ini pemasangannya berbeda Ini khusus ya Saklar Sen ini khusus Dan ini sama saklar Sen Hazardnya Ini yang pada standarnya dia hanya Sen kanan Dan Sen kiri saja Seperti itu Dan ditekan ke tengah Dan ini untuk saklar ini ada Hazardnya Sen kiri, sen kanan dan Hazard Oke, saya akan pasang pemasangannya mudah Tidak perlu pemotongan kabel Atau rombakan-rombakan kabel hanya plug and ply seperti ini Pertama saya akan buka batok lapunya ini Ini saya akan buka untuk mengakses dan memasang saklar ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, jadi ini saklarnya saya lepas dulu ya Ini soketnya Ini soketnya dilepas dulu Oke, ini soketnya sudah saya lepas Kemudian ini saklarnya dilepas Dengan mencongkel itu ada di dalam Itu apa pengaitnya atau penahannya Penahan saklarnya Ini pengaitnya dilepaskan Dan dorong ke depan Dorong dari belakang ya Dari ke depan seperti ini Nah Sekarang ini saklarnya sudah terlepas Dan sekarang saya akan menggantikan saklar yang standarnya Atau yang lamanya ini dengan saklar baru yang saya beli Nah Sebelum itu saya akan menunjukkan kepada sobat Bahwa merek saklar ini ONS Ini ada tertulis ONS ya di pembukusnya Nah ini bentuknya sama Hanya dia terdapat untuk tombol hazard Seperti ini Ini yang lama, ini yang baru Jadi pemasangannya itu gampang Hanya untuk memasukkan ini Seperti saklar lamanya Nah ini cocok ya Pas dan sesuai Dan ini seperti Kita mengganti saklar Yang lamanya dengan yang baru Dan bedanya disini ada Fitur hazardnya Nah ini yang lamanya tadi Tinggal disimpan aja Kalau ingin standarkan lagi Nah selanjutnya saya akan memasang lagi Ini soketnya Tinggal dipasang seperti biasa Seperti ini Oke Jadi ini sudah selesai pemasangannya Tapi tunggu dulu Pemasangan hazard Ada yang perlu harus diganti ya Dan ini adalah Flasher sand Dan flasher sand ini khusus untuk Yang LED atau bisa menyalakan hazard Nah apabila masih menggunakan Flasher sand standar Dia tidak akan menyala Sayangnya saya tidak mempunyai lagi Flasher sand standar Ini sudah saya ganti ya Dengan merek CVS Bisa menggunakan CR7 Ataupun merek spectrum Itu sama saja Asalkan Di bawah ini itu ada setelan kedip Nah setelan kedip ini Itu Contoh dengan flasher sand Yang bisa menyalakan lampu Atau bisa Mempunyai fitur hazard Asalkan saklarnya sudah diganti Ini saklarnya sudah diganti Dan ini adalah tombol untuk hazardnya Yang tutorial saya sebelumnya Ini akan saya lepas nanti Karena ini tidak akan Bagus nanti ya Ini sudah ada saya ganti Dan ini akan saya fungsikan Tombol ini ke tempat lain nantinya Oke jadi jangan terpatutkan dengan yang ini Sekarang saya akan mencoba Untuk menyalakan hazardnya Ini kuncinya Saya akan Yang sudah menyala dan kita coba Dan cara menyalakannya itu Agak sebenarnya ada perbedaannya Dari hanya menekan Kalau yang ini Saya akan tekan ini Nah dia langsung Di sekali tekan Dia hazardnya langsung menyala ya Nah Dan tidak perlu menyalakan Setelan mana-mana pun Dia akan menyala Dan saya tekan lagi Dia akan mati Nah yang saklar yang saya baru pasang ini Cara menyalakan hazardnya itu berbeda Pertama saya akan menyalakan dulu Untuk lampu send kanan Dan ini tombolnya Saklarnya cukup semut ya Cukup enak di fungsikan Atau digunakan Enak ya Kemudian ini saya nyalakan dulu Untuk send kanannya ya Nah ini send kanan Oke send kanan menyala Sekarang saya akan coba Nyalakan send kirinya Nah Send kiri menyala Nah untuk hazardnya Caranya seperti ini Pertama Dengan cepat Mengubah send kanan Lalu ke send kiri Seperti ini Ini send kanan Lalu saya akan send kirikan Nah Hazarnya Menyalakan seperti ini Oke ini DRL alis Flexible waterproof Yang pernah saya buat tutorial sebelumnya Apabila sobat ingin tahu Dan Ingin Cara pembuatannya Dan cara pemasangan Link pembeliannya Silahkan lihat Tentang video di channel saya Pemasangan DRL alis Flexible waterproof Yang ini ya Nah dia Ini masih saya fungsikan Dan saya masih gunakan Tidak ada Kendala Kendala apa-apa Maupun Akisowa pun Tidak pernah saya Temukan hal seperti itu Karena memasang hazard Dan Send fleksibel DRL alis fleksibel Ini Nah Untuk menyalakan hazard Pada saklar ini Berarti dia harus Dia boleh send kiri Atau send kanan dulu Terserah Terserah Asalkan Jangan di Off kan Kalau Biasa saja kan Send kiri Seperti ini Nah Setelah mematikan Tinggal tekan aja Dia akan mati Apabila lampu hazardnya itu Dia send kiri Kan dulu Send kiri Send kanan Lalu send kiri Nah dia menyala Seperti itu Nah Apabila Tadi send kanan dulu ya Boleh send kiri atau send kanan Saya akan send kiri lagi Dan saya send kanan kan Tanpa saya Mematikan Sendnya dulu Seperti itu Oke Jadi Cara untuk melakukan Atau menyalakan hazardnya Pada saklar ini Tinggal Di send kanan Lalu send kiri Dengan cepat Dia akan menyala Oke Seperti ini Apabila ingin mematikannya Tinggal Ditekan saja Tombolnya Dah Dia mati Atau Kalau tidak mau ribet Tidak menggunakan ini Bisa menggunakan Caklar hazard Seperti ini Ini tutorial saya Pembuatannya Di video saya sebelumnya Silahkan lihat Cara pemasangannya Kalau ini Tinggal ditekan saja Dia menyala Seperti ini Dan mematikannya Tinggal ditekan lagi Seperti itu Jadi Yang ini Tidak terlalu ribet ya Nah Seperti itu Kalau yang ini Agak send kanan dulu Atau send kiri dulu Lalu Lalu Keser sebelahnya Nah Dia langsung menyala Jadi Cukup Simple ya Atau Bagus ya Tanpa memotong-motong Kabel Dia sudah bisa Memfungsikan hazard Nah Sebelum itu Harus diganti dulu Flashernya ya Apabila Flashernya tidak diganti Maka hazard Tidak akan menyala Atau tidak akan bergedip Maka wajib Untuk menggantikan Flashernya Oke Jadi ini Saya pasang bali Batuk lampunya Oke Sobat Begitulah video saya kali ini Dan Apabila Di motor Sobat Ada hazard Selalu gunakan dengan bijak Jangan gunakan untuk Kugel-ugalan Dan saya tidak merekomendasikan Sobat Untuk menggunakan Atau melakukan Cara saya Disini saya hanya Menunjukkan Kreativitas dan Apa yang saya kerjakan Kepada sobat-sobat Sekalian Apabila Punya lampu hazard Di motor Jangan gunakan Gugel-ugalan Gunakan dengan bijak Dalam keadaan Darurat saja Begitu saja Video saya kali ini Jangan lupa Sobat ya Subscribe channel ini Bagi sobat yang belum subscribe Agar saya bisa terus Memberikan tips Trick info Dan tutorialnya Kepada sobat Dan jangan lupa juga Like video ini Komentar di bawah Apabila sobat ada pertanyaan Sampai jumpa di video berikutnya See you next time Terima kasih